Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahumaduhu Wanasta'ayinuhu Wanasta'aghfiruhu Wa na'udzubillahi min sururi anfusina Wa min sayyati a'amalina Ma'ayhtillah Wa'lamudhillalah Wa ma'yudhlil falahadiyalah Asyadu'an la ilaha ilallah Wa'adahu la sariqallah Wa asyadu'ana muhammadan abihu Wa rasuluhu la nabiyah Wa lah rasulah ba'dah Bapak-bapak ibu ibu Saya maaf yang dimuliakan Allah Alhamdulillah Kita pada malam hari ini Diberikan ni'mat yang luar biasa Ni'mat yang sempurna insyaallah Ni'mat iman Islam Dan juga kesehatan Dan kesempatan Sehingga kita pada malam hari ini Kita bisa bertemu Bertatap muka Dalam rangka insyaallah ya Selain silaturahmi Karena kita bisa bertemu Juga nanti akan membahas Tentang bab-bab ilmu Ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam hari ini Kita bersama Ustaz Kiai Haji Asyari di Bogusumo Kita sudah lama enggak berjumpa Sekitar kurang lebih tiga tahun Ustaz ya Alhamdulillah kita hari ini dipertemukan lagi Dan mudah-mudahan kita semua diberikan Kesehatan Umur panjang Dan tetap diberikan keistikomahan Sehingga kita bisa saling Ya antara satu dan yang satunya Bisa saling Sambung ya Dalam rangka Hikmatuddin Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Ya pada malam hari ini Ya nanti di Mungkin pemaparan beliau Atau mungkin penjelasan beliau Barangkala ada yang perlu ditanyakan Karena diskusi Ngomong-ngomong santai Sambil pembukaan Dan sebelumnya kami mohon maaf Habis ini saya izin pulang Karena saudara Nenek saya meninggal Habis ini saya mau ke Setanah yang bantu-bantu Ya mohon doanya Semoga khusnul khutimah Amin Langsung saja Kemudian beliau ya Ustaz Asari Di bawah semua Waktu dan tempat diperjelakan Bapak-Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in bi ihsanin ila yawmiddini wa ba'd yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udha billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqatu qatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida yuslihlakum a'malakum wa yaghfirlakum zunubakum wa mayuti'illaha wa rasulahu wa qatfaza fawzan azimah wa qala ya ayyuhanna suttaku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqum minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal-arham inna allaha kana'alaikum raqibah wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi hadisihi syarif ittaqillaha hayisuma kuntah wa atbi'is sayatallah hasanat tamhuha wa qalikin nasa bi khulukin hasanin allahumma rahamna bil quran fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadji hadji muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarrul umuri muhdasatuhah wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di kajian perdana mudah-mudahan apa yang kita usahakan untuk mendapatkan ridha Allah melalui tolabil almi ini dimudahkan oleh Allah dilancarkan urusan-urusan kita dikuatkan keimanan kita sehingga kita dapat menjalani sisa hidup kita ini dengan semangat yang terjaga dengan kualitas iman yang terbarukan dengan saling watawasubil haqqi watawasubis sobri saling menasehati di dalam kebenaran dan saling menasehati di dalam kesabaran tawasubis itu dijelaskan dengan lafad tafa'al maknanya ada timbal balik tidak dilakukan satu arah tetapi satu sama lain saling memberi saling saling ada kata-kata saling saling takalama saling berbicara tawasub saling memberikan wasiat maka di kesempatan ini saling memberikan wasiat tentang kebenaran dan saling memberikan wasiat nasihat tentang kesabaran kenapa ini perlu dilakukan kadangkala kita sebagai manusia seringkali tidak sabar ada kata-kata begini sabar-sabar terus sabar itu ada batasnya apakah memang seperti itu betul sabar itu ada batasnya batas daripada kesabaran adalah almoud kematian karena apabila seorang sudah meninggal dia sudah selesai gak bisa sabar lagi dia ya oleh karena itu sabar itu adalah tugas kewajiban bagi kita untuk kita terapkan dan kita nasihatkan satu sama lain diantara kita untuk tetap merawat kesabaran ini ikhwan upid din rohimakubullah baik yang di masjid ini maupun yang mengikuti secara online pada kesempatan malam perdana ini saya mengambil peluang untuk cover bot site apa itu cover bot site memberikan informasi pembanding ya barangkali kalau informasi yang antum terima di media masa pada tanggal 15 Agustus tahun 2021 saat dimana saya ditangkap oleh Densus 88 di kota Tuban adalah bla 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 maka di kesempatan ini perlu saya jelaskan melanjutkan pertanyaan dari melanjutkan jawaban atas sebuah pertanyaan yang diungkapkan oleh ahi sawing pada tanggal 20 September hari Jumat bahada sholat Jumat mungkin masih ingat informasi pembanding ini penting supaya kita bisa mendapatkan sebuah pandangan yang berbeda ya kadangkala media masa mungkin menyebutnya bla 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 di sini saya mengambil kesempatan peluang untuk memberikan informasi pembanding jadi saudara-saudara sekalian pada tanggal 15 September saya ulangi 15 Agustus 2021 saya ditangkap di kota Tuban karena kasus terorisme apa yang saya lakukan itu saya tanyakan kepada penyidik jawabannya adalah saya dakwaan primer adalah sebagai anggota jamaah islamiyah apakah jamaah islamiyah itu jamaah islamiyah itu adalah sebuah organisasi yang fokus kepada dakwah dan jihad jihad visabilillah dakwah mungkin sudah tidak perlu dijelaskan lagi tetapi tentang jihad visabilillah ini perlu saya jelaskan sebagai berikut bahwa arah daripada jihad visabilillah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah bukan dengan maksud untuk menyerang aparat tur negara bukan menyerang TNI dan Polri tapi digunakan untuk menghadapi kezoliman yang dialami kaum muslimin di beberapa tempat yang bisa dijangkau waktu itu ada kejadian Ambon mungkin pernah dengar ada kejadian poso ini juga pasti sudah menjadi viral di media masa saat itu jelas sudah umat islam terbantai usmat islam terdolimi dan dalam pandangan beberapa pemimpin dari pada jamaah islamia kehadiran negara terkesan dalam tanda petik lambat dalam situasi yang seperti ini sehingga hadirlah organisasi ini untuk menyelamatkan kaum muslimin yang ada di sana bekerjasama dengan masyarakat setempat bahu-membahu untuk mencegah terjadinya pembantaian atau genosida tetapi setelah terjadinya seruan perdamaian yang digagas oleh salah satunya mantan wakil presiden Bapak Haji Muhammad Yusuf kala sehingga menjadi sebuah perjanjian malino saat itu jamaah islamia menyatakan menghormati perjanjian tersebut dan mundur dari area pertempuran kenapa? karena A'udzubillahimina syaitonirojim ya ayuhalladina amanu wahai orang-orang yang beriman awfu bil'ukud ya penuhilah perjanjian-perjanjian kalian meskipun perjanjian-perjanjian itu dilakukan dengan orang kafir saya ada sedikit cerita ketika tanggal 15 tertangkap kalau tidak salah tanggal 16 nya Kabul ibu kota Afganistan dan seluruh wilayah Afganistan berhasil kembali dibebaskan dari penjajahan Amerika 16 Agustus saya mendapat informasi itu dari penyidik dan penyidik menginformasikan juga bahwa Taliban pada tanggal 17 Agustus memberikan ucapan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 waktu itu Taliban telah berhasil membebaskan penjajahan yang itu adalah bagian daripada prinsip dasar kesepakatan yang telah diatur oleh The Founding Fathers para pendiri negara ini di awal daripada pembukaan undang-undang dasar yang berbungi bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa nah pada saat itu saya pindah dari Surabaya menuju rumah tahanan Cikeas di rumah tahanan Cikeas ini biasanya kalau kita masuk itu teman-teman bertanya ada informasi apa dari luar karena memang tertutuplah informasi itu saat itu saya memberikan kabar gembira kepada mereka mungkin saja kabar ini mereka lebih tahu bisa jadi sebelumnya lebih tahu tapi saya waktu itu tidak mengerti apakah mereka sudah tahu apa belum saya sampaikan kepada mereka bahwa Alhamdulillah Afganistan berhasil bebas dari penjajahan Amerika NATO dan Amerika telah keluar daripada negara ini dan Taliban sebagai pejuang kemerdekaan telah kembali merebut wilayah yang menjadi haknya ada ada yang nyeletuk Ustaz apa Ustaz itu tidak tahu Taliban itu kerja sama sama Rusia sama Iran sama Cina sama India yang semua negara ini adalah negara kafir bagaimana mungkin kita harus bersyukur terhadap orang yang bekerja sama dengan orang-orang kafir saat itu saya menjawab ya akhi apakah antum lupa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melakukan sebuah perjanjian suhul Udaibiyah antara dirinya yang semestinya sebagai Nabi semestinya sebagai Rasulullah tetapi tidak diakui oleh Suhail bin Amr dia menolak karena dia tidak mengakui bahwa Muhammad Rasulullah itu sebagai Nabi sebagai Rasulullah Suhail bin Amr menghendaki Muhammad Rasulullah itu diganti dengan Muhammad bin Abdillah beberapa diktum dari perjanjian ini terkesan dalam tanda petik merugikan kaum muslimin sehingga Umar bin Khotob bertanya kepada Rasulullah Kenapa semacam mempertanyakan demikian juga selanjutnya dia bertanya kepada Abu Bakar lagi-lagi Abu Bakar ini disebut As-Siddiq karena dia tidak pernah ragu untuk membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nah perjanjian yang dilakukan antara Rasulullah dengan Suhail bin Amr ini adalah ketika Suhail bin Amr menjadi wakil daripada kaum musrikin Quraish pada saat itu sebelum dia akhirnya masuk Islam saya mau bertanya kepada anda apakah anda juga akan menganggap bahwa Rasulullah itu juga melakukan tindakan kekufuran karena melakukan perjandian dengan orang-orang kafir lalu apa salahnya Taliban melakukan hal yang sama hari ini jadi kalau kita melakukan perjanjian dengan orang-orang kafir itu boleh di dalam hukum Islam tidak ada masalah ya dan kita harus memenuhi perjanjian tersebut dan tidak boleh melanggarnya Awfubil ukut itu lafadnya untuk semua perjanjian apapun baik antara kaum muslimin sendiri jadi demikian pula dengan orang-orang kafir apakah karena melakukan perjanjian dengan orang-orang kafir ini kemudian Rasulullah anda mau kafirkan juga pertanyaan ini akhirnya tidak bisa dijawab oleh teman yang ya saya tidak tahu apakah dia sudah berubah pikiran ini dari kelompok takfir saya bilang sebetulnya kelompok dari orang-orang yang suka meng kafirkan kaum muslimin kelompok ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa perang Hunain dimana pada waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membagikan wabodimah terus ada seorang yang bernama Zulkh Waisyroh mengucapkan kepada Rasulullah wahai Rasulullah berlaku adillah kemudian salah seorang sahabat kemudian berdiri ya meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memenggal kepala Zulkh Waisyroh ini tapi Rasulullah mencegahnya dengan menyebutkan kelak di kemudian hari dari keturunan orang ini akan muncul orang-orang yang amalan-amalan kalian itu tidak sebanding dengan amalan-amalan yang mereka lakukan kenapa seperti itu karena yang dilakukan oleh mereka adalah totoruf beramal tetapi amalnya berlebihan jadi kalau dia siam-siamnya banyak sekali panjang sekali lama sekali solatnya lama sekali begitu ya termasuk dalam hal menilai seseorang apakah dia Islam apa tidak itu dilihat daripada hubungan dia dengan orang kafir seperti apa faham ya jadi saudara-saudara sekalian Ali bin Abi Talib itu bekerja kepada orang-orang kafir apakah kita akan mengkafirkan Ali bin Abi Talib hanya karena dia bekerja kepada orang-orang Yahudi apakah juga kita akan mengkafirkan Rasulullah hanya karena Rasulullah melakukan sebuah perjanjian pada peristiwa perang perjanjian Hudaibiyah dengan Suhail bin Amr pertanyaan yang saya mengungkapkan ini tidak terjawab oleh si Ikhwan itu tadi Ikhwan Ufiddin Rahimahkumullah situasi yang saya sampaikan ini adalah primer ya pada tahun 2008 kalau tidak salah telah dikeluarkan sebuah sebuah keputusan dari pengadilan negeri Jakarta Selatan bahwa jamaah islamiyah dianggap sebagai ditetapkan sebagai organisasi terlarang kenapa? karena banyak daripada anggotanya okum-okum anggota jamaah islamiyah melakukan tindakan-tindakan di luar kontrol di luar perintah organisasi ya karena rata-rata memiliki kemampuan yang pernah mereka pelajari ketika mereka berada di Afganistan ketika mereka berada di Moro dan ketika mereka berada di daerah-daerah konflik maka terjadilah peristiwa bom bali satu peristiwa bom natal dan lain sebagainya yang dilakukan oleh oknum-oknum dari anggota jamaah islamiyah tetapi semua itu tidak keluar dari sebuah perintah resmi organisasi karena secara resmi organisasi dalam hal ini melarang melakukan sebuah tindakan serangan di daerah aman di daerah kaum muslimin yang disitu banyak kaum muslimin ya oleh karena itu Ikhwan Ufidin Rahimah pada tanggal 21 Desember tahun 2006 bukan 2026 2006 itu lembaga tertinggi hukum di negara ini Mahkamah Agung yang telah mengeluarkan sebuah keputusan bahwa Ustadz Abu Bakar Ba'asir tidak terlibat bom Bali satu saat ketika itu beliau menjadi sebagai Amir jamaah islamiyah itu maknanya memang secara organisasi jamaah islamiyah tidak tidak memerintahkan tidak mengagendakan sebuah tindakan perang atau jihad di daerah aman tapi seperti di Ambon seperti di Moro seperti di Afganistan seperti di Poso kita hadir untuk menyelamatkan kaum muslimin di Syam kita hadir untuk menyelamatkan kaum muslimin namun tindakan ini menurut negara dianggap sebuah pelanggaran hukum akhirnya kita mengakui bahwa kita bersalah karena melanggar hukum di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia itulah dakwaan ya sehingga akhirnya pada tanggal 30 Juni tahun 2024 kemarin secara resmi para masayih para petinggi jamaah islamiyah membubarkan organisasi ini dan meminta maaf kepada kaum muslimin meskipun jamaah islamiyah tidak melakukan perintah secara organisatoris tetapi anggota-anggotanya dianggap kita gagal untuk melakukan pencegahan terhadap oknum-oknum yang melakukan tindakan di luar kontrol ini kita mengakui salah sekaligus disini saya juga memohon maaf kalau hal ini dianggap tidak berkenan tapi yakinlah bahwa semua yang kita lakukan adalah demi untuk menyelamatkan negara ini dari potensi ancaman disintegrasi bangsa ya karena itu kita tidak mentargetkan TNI juga tidak mentargetkan polisi sebagai sasaran perang bukan bukan itu yang kita targetkan adalah mereka yang melakukan pembantaian kepada kaum muslimin nah setelah tanggal 30 Juni itu sudah tidak ada jamaah islamiah jamaah islamiah telah membubarkan diri tetapi agama islam tidak pernah bubar ya karena agama islam inilah yang kelak pasti akan menjadi perisai dan tombak nya kaum muslimin dan warga negara yang non muslim di negara ini untuk sama-sama kita bahu-membahu menyelamatkan potensi ancaman disintegrasi terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini dari ancaman musuh itulah per 2008 sampai ke sini yang saya membersamai berada di dalamnya bahkan pada bulan Juni Juli 2019 salah satu divisi pendidikan yang bernama forum komunikasi pondok pesantren yang merupakan sebuah wadah untuk membawahi pesantren-pesantren yang terafiliasi kepada jamaah islamiah membubarkan diri pasca penangkapan amir ji pada waktu itu sehingga pada saat itu FKPP sudah menjalankan prinsip pokok yang harus ditegakkan yaitu memberikan sebuah kepastian bahwa seluruh pondok-pondok pesantren atau lembaga-lembaga pendidikan yang bekerja sama dengan jamaah islamiah memiliki status legal formal kalau dia berbentuk yayasan dia terdaftar dan boleh beroperasi sebagai sebuah yayasan berdasarkan keputusan dari Menteri Hukum dan HAM juga dalam hal pendidikan pesantren memiliki izin operasional dari Departemen Agama atau sekolah umum dari Dignas ini menjujukan bahwa kita memberikan sebuah laluan positif kepada pendidikan yang berlaku di negara ini untuk tetap menyesuaikan diri dengan peraturan yang berlaku artinya jamaah islamiah tidak memposisikan negara sebagai musuh tidak memposisikan seluruh aparatur negara penyelenggara negara sebagai musuh tetapi karena tahun 2008 sudah dinyatakan terlarang oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan akhirnya dakwaan ini mengenai saya sehingga saya ditangkap dengan sebab dakwaan primer yang pertama yang kedua saya pada tahun 2014 di bulan Januari dan Februari diutus diutus oleh Amir jamaah islamiah untuk melakukan sebuah tabayun di Aleppo di Halep di Halep dalam bahasa Arab sebuah wilayah yang dikuasai oleh ISIS apa ISIS itu mungkin kita sudah kenal ya satu organisasi yang totoruf keberangkatan ditujukan dalam rangka untuk memastikan adanya informasi yang viral di tahun 2013 tentang fenomena takfir yang terjadi di dunia termasuk di Indonesia muaranya kepada ISIS maka perlu waktu itu jamaah islamiah bersikap tawakuf tidak mendukung juga tidak menolak sampai kemudian ada kepastian yang betul-betul dengan mengirim sebuah utusan berangkat melakukan dialog kalau bisa dengan Abu Bakar al-Baghdadi tapi ternyata saat itu saya gagal bertemu karena beliau dihargai dengan harga yang sangat mahal sebagai target penting Amerika Serikat pada waktu itu yang ditunjuk oleh beliau untuk bertemu dengan kami adalah Abu Ali al-Ambari sebagai menteri agama mereka sudah merasa menjadi negara soalnya dan yang kedua Abu Muhammad al-Iroqi sebagai wazirul hudud belakho riji menteri urusan perbatasan dan urusan luar negeri ya terjadilah dialog dalam dialog itu disimpulkan bahwa memang benar hakul yakin sudah terjadi dialog dan bahwa organisasi ini adalah berpaham takfir dan organisasi ini ISIS adalah organisasi yang hari ini juga menyerang Taliban di Afganistan ya dan melakukan sebuah pemboman-pemboman secara acak di wilayah Pakistan dan seterusnya nah ini adalah kaum-kaum yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Hawarij cikal bakalnya bermuara dari Zulhuwai Shiroh yang melakukan protes kepada Rasulullah pada peristiwa pembagian Godima di Perang Hunain dulu dan itu akan terus terjadi sampai akhir zaman oleh karena itu bagaimana status hukum mereka kita tidak boleh mengkafirkannya ya karena mereka adalah bagian daripada kaum muslimin meskipun Rasulullah pernah mengatakan apabila seseorang mengkafirkan kaum muslimin yang lain yang kaum muslimin itu tidak terdapat unsur-unsur kekafiran pada dirinya maka kekafiran itu akan kembali kepada yang mengucapkan ini bahayanya takfir saya perlu sampaikan kepada antum para ulama dalam hal ini sangat berhati-hati di dalam menentukan seseorang itu kafir karena itu salah satu pertanyaan yang saya ajukan kepada beliau berdua tentang takfir ini adalah seperti ini sebenarnya apa yang dituju oleh kalian ketika kalian berusaha untuk menegakkan daulah islamnya di Iraq dan Syam ini apakah tujuan daripada penegakan daulah ini untuk mendapatkan dukungan umat ya benar katanya kira-kira dukungan seperti apa yang akan anda dapatkan ketika pada saat yang bersamaan anda menetapkan mereka yang tidak setuju dengan anda sebagai kafir karena tidak mau berbayat bagaimana mendukungan bisa terjadi anda tidak menciptakan kepada dunia kekafiran kecuali jumlah mereka semakin banyak karena orang-orang muslim yang kamu kafirkan saya mau bertanya berapa orang kafir yang telah kau islamkan sudah sekalian pertanyaan ini tajam sekali saya berpikir hal ini akan membuatkan saya tidak bisa kembali pulang ke Indonesia karena sedikit saja perbedaan pendapat di daerah konflik yang masing-masing punya bedil itu diselesaikan dengan tarikan pelatuk beda pendapat dan saya dengar setelah saya berhasil kembali keluar dari negeri ini dari Syam dari Surya pada saat itu masih di dalam perjalanan atau sudah kembali ke Indonesia pada waktu itu salah satu dari dua syahidi Abu Ali al-Ambari tewas karena dibunuh ya dibunuh oleh siapa dibunuh oleh kalangannya sendiri tentang Abu Muhammad al-Ambari saya tidak tahu saudara-saudara sekalian ini kalau di Indonesia teman-teman yang masih melakukan tindakan takfir ini semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka itu akan bisa menimbulkan kegaduhan nasional dan ini sangat berbahaya oleh karena itu satu hasil daripada apa yang saya bawa dari Suria sebenarnya adalah sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia bahwa perbuatan takfir itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia adalah merupakan perbuatan yang melanggar syariat Islam totoruf berlebih-lebihan di dalam mengamalkan ajaran Islam oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia melarang hal tersebut jadi inilah yang kedua yang menyebabkan saya ditangkap ya nah saudara-saudara sekarang mulai paham tidak selamanya ketika kita mau berusaha melakukan kebaikan itu bisa landai-landai saja ya terkadang kita harus merasakan juruji besi tetapi belajar daripada pengalaman ini saya menasehati diri dan antum semua pada kesempatan yang berbahagia ini tidak ada sikap yang terbaik selain kita bersikap sabar terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita kesabaran itu menurut pepatah bahasa Arab menyebabkan ya kita mudah di dalam melakukan satu amalan memang pahit terasa memang tetapi dampak daripada kesabaran itu lebih manis daripada apa madu asal itu adalah madu antum tahu madu madu itu kan manis itu lebih manis ya maksud saya bercerita seperti ini bukan berarti antum harus dipenjara dulu kemudian sabar ya bukan begitu kalau bisa penjara itu dihindari janganlah kita melawan hukum jadi saya mengakui bahwa saya melawan hukum Indonesia terkait dengan hal tersebut dan dalam hal ini jamaah Islam Masya sudah membubarkan diri ya kita serahkan urusan kita kepada Allah nanti Allah yang akan menilai di akhirat seperti apa kalau terjadi kedoliman kepada kami kami berdoa semoga orang-orang yang mendolimi kami ini mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala ya saya selalu berkata kepada para penyidik bahwa bagaimanapun anda muslim kami tidak akan melawan anda ya kami tidak ingin diadu oleh musuh-musuh Islam untuk berhadapan dengan kaum muslimin sendiri sehingga hampir rata-rata secara umum tidak pernah terjadi ya secara umum polisi menjadi target daripada anggota jamaah Islam ya kalau pun terjadi itu sifatnya bukan sifat organisasi karena memang organisasi kita ketat di dalam menjaga darah kaum muslimin karena darah kaum muslimin ini hari ini sudah tumpah di mana-mana ya apa lagi kejadian yang terjadi hari ini sudah melampaui 40 ribu kaum muslimin Palestina yang berjuang untuk memerdekakan diri dari penjajahan Israel ya tewas dalam kejadian genusida yang disaksikan oleh masyarakat dunia yang tidak mampu untuk mencegahnya siapa yang bisa mampu mencegahnya selain Allah subhanahu wa ta'ala dan para mujahidin yang terpilih ya kita doakan para mujahidin mendoakan mujahidin ini insya Allah bukan pelanggaran hukum boleh ya jadi gak usah takut mendoakan gak usah takut di dalam ikut aksi membela Palestina karena mereka adalah saudara kita yang dulu para buyutnya telah memberikan pengakuan pertama ketika negara ini diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 Palestina saat itu adalah termasuk negara Arab pertama yang memberikan pengakuan kepada Indonesia artinya umat Islam Indonesia punya hutang ya terhadap kaum muslimin yang ada di Palestina hutang itu harus dibayar dengan bentuk apa dukungan doa dukungan finansial yang bisa kita salurkan melalui lembaga-lembaga resmi negara nampaknya cukup sampai disini selebihnya seperti apa adhan dulu ya setelah adhan kita buka tanya jawab sementara sekian dulu di discourse Allah'u akbar, Allah'u akbar, Allah'u akbar. Allah'u akbar, Allah'u akbar, Allah'u akbar. Allah'u akbar, Allah'u akbar, Allah'u akbar. Allah'u akbar, Allah'u akbar. Allah'u akbar, Allah'u akbar. Allah'u akbar, Allah'u akbar. Allah'u akbar. Allah'u akbar. Allah'u akbar, Allah'u akbar. Allah'u akbar, Allah'u akbar. Allah'u akbar, Allah'u akbar. Allah'u akbar. Allah'u akbar. Allah'u akbar, Allah'u akbar. Allah'u akbar. Allah'u akbar, Allah'u akbar. Allah'u akbar. Allah'u akbar, Allah'u akbar. Allah'u akbar, Allah'u akbar. Allah'u akbar, Allah'u akbar. Allah'u akbar. Allah'u akbar, Allah'u akbar. Allah'u akbar, Allah'u akbar. saja pertanyaan saya Ustadz saya tidak bisa menjawab yang terakhir ya karena saya belum mengikuti pembelaan atau tidak begitu maksudnya terhadap Palestina gitu maksudnya sudah barang kalian yang bisa jawab tazakallah khairan silakan kalau saya bilang saya enggak tahu ya enggak akan sekarang saya enggak tahu ya demikian saya yang bisa saya tanyakan ya tazakallah khairan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah monggo saat ini dari ibu-ibu ada dua pertanyaan Afwan Ustadz syariat jihad kan selalu ada hingga hari kiamat tetapi kenapa sekarang umat Islam tidak bersatu untuk menegak menegakkan syariat jihad padahal jumlah kaum muslimin semakin banyak jayakumullah khairan Ustadz dan yang kedua sekalian Ustadz Afwan Ustadz bagaimana kita menikapi undang-undang dasar empat lima yang merupakan hukum selain hukum Allah dan upacara bendera ya dua pertanyaan itu Ustadz baik yang pertama bahwa jihad bisabillilah itu mautin ila yaumil kiamah memang sudah ada dia adalah merupakan syar'umma qoblana manqoblana syariat yang ada sebelum Islam ketika kaum muslimin Islam itu di resmikan oleh Allah subhanahuwata'ala jihad itu menjadi bagian daripada syariat Islam sehingga jihad ini adalah fungsinya untuk menyelamatkan nyawa kaum muslimin dari pembantaian atau membela agama kaum muslimin dari penghinaan bisa dilakukan dengan perang bisa dilakukan dengan pendidikan bisa dilakukan melalui ekonomi bisa dilakukan melalui berbagai macam sektor kehidupan tapi puncak daripada jihad bisabillilah memang adalah ujungnya adalah perang puncaknya ya tetapi jihad bisa bisa dilakukan dengan kalau hari ini hari ini dimana di Indonesia tidak terjadi jihad bisabillilah karena memang musuhnya siapa enggak ada gitu loh masa kita memerangi polisi mereka muslim memerangi TNI mereka muslim jadi memerangi sesama muslim itu haram membunuh sesama muslim itu hukumnya haram begitu ya jadi persoalan tentang umat Islam yang belum bersatu hari ini adalah memang itu salah satu diantara doa nabi yang tidak dikabulkan ya tentang hal ini nanti kita akan jelaskan lebih rinci pertanyaan kedua ya undang-undang dasar 45 itu itu disusun oleh para ulama ya dia adalah merupakan bagian daripada konsensus kesepakatan yang dilakukan oleh pendiri negara ini yang mereka itu adalah para alim para ulama sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa undang-undang dasar 45 ini kafir kalau begitu maka produk dari pada hasil hukum itu akan menjadi pelakunya menjadi kafir umat Islam akan menjadi kafir semuanya apa bedanya dengan ISIS bisa dipahami ini ya jadi dalam perkara-perkara sebuah perjanjian yang itu tidak bertentangan dengan syariat Islam itu boleh kita lakukan tetapi perkara-perkara hukum yang bertentangan dengan syariat Islam kita berkewajiban untuk menegakkan hujah kepada mereka menasehati mereka agar mereka kembali ke jalan Allah nah semua yang tersusun terkait dengan undang-undang dasar 1945 itu setelah dikaji oleh para apa Hai majlis ulama Indonesia dari para Hai putafak kufiddin di dalam jamaah Islam ya ternyata memang harus diakui bahwa itu tidak mengandung unsur kesirikan jelas kaitannya dengan hormat bendera ya hormat bendera ini menjadi sesuatu yang rame didiskusikan ya jadi hormat bendera itu ketika dia tidak diniat karena memang hormat bendera itu bukan dalam pengertian kita menyembah ya Hai karena dia adalah bukan merupakan sebuah Hai apa namanya hal yang harus kita ibadahi Hai tapi dia adalah merupakan tanda dari sebuah negara Hai lambang setiap negara kalau di Indonesia lambangnya merah putih kalau di Jepang lambangnya adalah apa bendera putih setengahnya merah dan ulama dalam hal ini memang terjadi perbedaan pendapat terkait dengan ada yang mengatakannya haram ada yang mengatakannya tidak haram karena tidak ada unsur ta'abudiyah di dalamnya ketika kita menghormat Hai pendapat yang terakhir ini yang saya ikuti untuk membangun hubungan maslahat antara sesama muslim sehingga tidak terjadi perbedaan yang terlalu tajam yang menyebabkan potensi terjadinya saling tuding saling mencemooh saling mengkafirkan yang itu harus kita hindarkan harus kita hindari demikian udah bunyi kita lanjutkan pada dua pekan yang akan datang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan berikutnya memberikan kita kesempatan untuk kembali menelusuri ayat-ayat Allah hadis-hadis Rasulullah Syirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa-apa yang terkait di dalam kehidupan keseharian kita sekali lagi saya perlu ingatkan saudara-saudara sadarilah bahwa bukan tanpa alasan Allah melahirkan antum di negeri ini Hai jelas ya tidaklah Allah melahirkan antum di negeri ini kecuali antum berkewajiban untuk membawa negara ini dan penduduknya menjadi sebuah negara yang disebut sebagai baldatun toyibah warobbun gofuru negeri yang baik yang sesuai dengan syariat Islam yang dengannya Allah mengampuni penduduknya dan itu adalah bagian daripada perjuangan dalam bahasa publik disebut sebagai perjuangan untuk menegakkan moral masyarakat dan tidak ada yang berbicara moral sebaik Islam oleh karena itu ini adalah merupakan perjuangan yang panjang yang akan menelan generasi demi generasi antum mungkin akan wafat tapi generasi sesudah antum harus melanjutkan perjuangan ini sampai kemudian apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akan tegaknya Islam di muka bumi ini menjumpai kenyataannya dan kita merintis hal tersebut ya kita tidak memposisikan berhadapan dengan negara tapi kita bersama dengan negara mengembalikan harkat wibawa syariat Islam ketengah masyarakat dunia khususnya di Indonesia yang merupakan amanah Allah untuk antum benahi bagaimana supaya negara ini mendapat ampunan dari Allah dan Ridho nya pekerjaan kita belum selesai pekerjaan kita adalah meyakinkan seluruh kaum muslimin kepada apa yang dikendaki oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Aqul Qali hadha wa astaghfirullah li walakum walisair muslimin wal muslimat min kulli dhambin wastaghfiruhu innahu huwal ghafuru rahim wa billahi taufiqil aqwami tariq walhamdulillahi rabbil alamin wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih